Intro Halo guys, so again Welcome back with me Oke, ini ada satu Berita yang cukup Cukup Sangat mengembirakan Cukup apa sangat ya jadinya ya Kalau cukup itu agak nanggung Berarti salah, ini ada berita yang Sangat mengembirakan guys Khususnya buat kita semua Jadi, sebenarnya ini tuh berita udah dari Kapan tau ya, bahkan aku udah bikin video Beberapa kali tentang berita ini Tapi gak jadi-jadi Nah ini akhirnya keluar juga Di advanced server ya Ini kalau misalnya Sudah tertulis di list update Kemungkinan besar akan terjadi Dalam waktu singkat Dalam waktu sesingkat mungkin ini akan Terlaksana guys, apa itu bang? Nah ini dia Jadi, kita tau selama ini Kalau kita bicara tentang ranket ya Ranket itu biasanya kita hanya BANET 2 guys Hanya 2 BANET ya Disini gak ada Karena ini aku masih Warrior pertama Nanti kita lihat Sistem ranket Di sebelumnya Di akun yang satunya ya Cuman disini kita baca-baca dulu nih guys Kalau di advanced server Itu sudah keluar yang namanya Update atau patch note itu 12.58 Kalau di original server itu baru yang 12.56 guys ya Jadi disini selain ada update Tentang BANET 4 Hero Ya, BANET 4 Hero Ada beberapa update lainnya yang juga Sangat-sangat menarik untuk kita bahas Tapi gak di video kali ini Nanti di next video ya Disini kita hanya fokus untuk Ngebahas tentang ini aja Tentang BANET 4 Hero Sebentar Di paling bawah biasanya Kalau update-update seperti itu Oke ini dia guys ya Rangkat Draftic Mode Wadadaw ya Increase the number of BANET From 2 Menjadi 4 From 2 to 4 Alah Ngomong-ngompois Pokoknya ngono iguyo Uang deso Segala pake bahasa Inggris Gak usah-gak usah ya Pokoknya kurang lebih Seperti itu artinya Dimana Ada penambahan BANET Yang tadinya 2 Sekarang menjadi 4 Ini berita udah Sebenarnya udah keluar dari Beberapa bulan yang lalu ya Kau hitung tuh udah cukup lama Akhirnya dalam waktu dekat ini Akan terjadi Karena kita tau Selama ini BANET 4 Hero ini Hanya berlaku di custom ya guys ya Hanya berlaku di custom Dan juga di Apa sih namanya Arena Contest Itu mungkin Masa trial Atau percobaan Dari seorang Muntun Untuk ngetes 4 Hero ini Seperti apa Dan juga Mungkin alasan lainnya Kenapa belum di Luncurkan BANET 4 Hero Sampai sekarang Itu karena memang Stock Hero dari Mobile Legends Belum begitu banyak ya Tapi Itu kan sebelumnya Kalau sekarang ini kan Sudah beberapa Hero yang Bisa dikategorikan Sebagai Hero yang baru Dan Sekarang semakin banyak Apalagi dalam waktu dekat ini Juga Hero-Hero seperti Martis ini akan datang guys ya Padahal belum lama ini Kita kedatangan Seorang Valir Ini dia Si Valir ini Yang mana Ini rolnya Mage ya Dengan begitu Otomatis Stock Mage pun sudah Banyak Kalau disini kita hitung Ada sekitar Ya untuk Mage sendiri Sudah 14 Hero guys ya Ini untuk rol Mage Belum ditambah dengan Role Max Man lain sebagainya Jadi memang Ini sudah waktunya Seorang Muntun Menerbitkan Menerbitkan Maksudnya Meluncurkan apa ya Bahasanya ya Membuat BANET Yang tadinya 2 Menjadi 4 Itu sudah seharusnya Sekarang dilakuin guys Karena itu akan Semakin membuat Persaingan menarik Seriusly Akan semakin membuat Persaingan menarik guys Oke Sebentar aku Buka akunku Yang satu ya Dulu ya Soalnya kalau di Advanced Server ini Stock Hero ku Bukan Stock Hero juga sih Maksudnya disini Kita masih Warrior Jadi belum bisa Ngelihat Sistem BANET Sebentar Oke kita Masuk ke Server Originalnya Aku punya pertanyaan Buat kalian ya guys Nanti kalian coba Tulis komentar di bawah nih Ini menurut kalian Kira-kira ya Ini kan Sudah keluar nih Di Advanced Server Biasanya kalau sudah Seperti ini tuh Nanti di Original Servernya Bakalan keluar Dalam waktu dekat ini Tapi gak tau kapan Cuman yang jelas Biasanya kalau kayak gitu Udah Udah bener-bener Siap-siap Kita untuk Apa ya Menerima update Seperti ini guys Dan Seandainya Nanti bener-bener Terjadi nih Aku pengen tanya ke kalian Kira-kira Empat Hero tersebut Ya Apa aja ya Yang kemungkinan Akan di BANET Coba kalian terus Komentar di bawah Seperti ini Yang menurut kalian itu Hero termasuk Overpower Dan ya Menurut kalian Harus di BANET Nanti di Ranked Match Karena Ini pertama kalinya Sistem 4 BANET Di Ranked ya Kalau sebelumnya Mungkin di Arena Contest Atau di Custom Kalau kita lagi Sparring segala macam Itu sudah Bisa 4 BANET Tapi itu gak Itu bener-bener Expire-ness itu beda guys Ketika kita bermain Di Ranked itu Dengan BANET 4 Hero Ini akan semakin Membuat persaingan Sangat menarik Dan strategi-strategi Juga akan drastis Berubah guys Kalau sebelumnya Mungkin kita BANET-nya biasa aja ya Paling Ya itu-itu aja Yang di BANET Kalau misalnya 2 Hero Paling Lancelot masih Jadi prioritas Walaupun Gak tau nanti Dinerf apa gimana Cuman yang jelas Sampai sejauh ini Nef Nef lagi Lancelot Masih sangat Overpower guys ya Masih sangat Overpower Sehingga Kemungkinan dia Untuk di BANET Masih sangat besar Kecuali nanti ada update Bakalan di Nef Terus Ini kita masih bicara Tentang 2 BANET ya Dimana Kalau sebelumnya Ini dia Ini kan sistem Seperti ini kan Masih sistem 2 BANET Kalau kita bicara Tentang Lancelot Otomatis dia akan Dibinat Katakanlah gitu ya Nah terus Satu lagi Hero yang biasanya Dibinat Ini masih 50-50 guys Gak ada satu hero yang Benar-benar pasti Untuk di BANET Misalnya nih kayak Kagura Kagura sekarang Walaupun masih Kadang-kadang di BANET Tapi gak begitu Jadi prioritas Tapi kalau Lancelot Tapi kalau Lancelot Trust me guys Masih Mungkin presentasinya Sekitar 80% Dia bakal di BANET Kalau untuk sekarang ini Kita bicara tentang Yang sekarang ini Terus Kalau sisanya Selain Lancelot Itu tergantung Kita ada di 1 BANET Atau ada di 2 BANET Kalau misalnya Ada di 1 BANET Biasanya kita Kadang-kadang Kita gak nge-BANET Lancelot guys Kenapa? Mungkin Supaya kita dapet Lancelotnya Justru seperti itu Jadi kadang Kita nge-BANET Itu kayak Johnson Atau Apa sih Namanya Hero baru Itu siapa namanya? Gossan Gossan itu juga Menjadi salah satu Hero yang kemungkinan Akan di BANET Jadi Kalau misalnya Kita masih bicara Tentang sistem 2 BANET Yang paling sering terjadi Kalau di Mythic Yang aku rasain Selama aku bermain Itu Aku bisa menyebut Mungkin 2 ya Ya karena juga 2 BANET Masa 3 Gak mungkin ya Kalau misalnya 2 itu Aku menyebut Lancelot Dan juga Aku bingung sih guys Karena Sebenarnya Kalau Lancelot Udah fix ya Yaitu Lancelot Tapi satunya ini Aku masih bingung Antara ya Kalau aku boleh menyebut Antara itu Kayak Kagura Gossan Johnson Dan juga Hellcurt Kalau Fanny Maybe yes Maybe no sih Cuman Antara 4 hero ini Yang paling sering Jadi pilihan BANET Tapi Kalau bener-bener Disuruh pilih 2 Kalau di sekarang ini Memang agak bingung ya Yang jelas Lancelot sudah pasti Mungkin aku Lebih menyebut Lancelot Kagura Sama Gossan Tapi Hellcurt Juga kadang-kadang Di BANET Johnson juga Wah Dia bingung Makanya Harus bener-bener Segera dilakuin Yang namanya Sistem 4 BANET Oke Aku akan menyebut Yaitu Lancelot Dan juga Gossan Aku menyebut Lancelot dan Gossan Sekarang ini Yang sering Terjadi Sistem BANET Yang masih 2 itu Nah Sekarang kita Sudah memasuki Era Dimana Sistem BANET 4 Sudah Ada di depan mata kita Berarti Ya itu tadi Yang gak jauh-jauh dari Yang hero aku sebut tadi Yang mana Kenapa Johnson Ya Johnson kita tahu Dia adalah salah satu tank Yang overpower loh Mana ada sih yang namanya Tank overpower Kecuali Johnson gitu kan Jadi Johnson ini Bener-bener Menjadi salah satu tank Yang ditakuti Walaupun dia itu Karena sudah di nerf ya Tapi jujur Trust me Dia masih kepake Banget sampai sekarang Dan Dia masih menjadi Langganan BANET Tapi sejauh ini Kalau misalnya Bener-bener 4 BANET Sudah berlaku ya Aku lebih setuju 4 BANET ini Ini versi aku ya Kalian boleh setuju Boleh enggak Atau kalian boleh membuat Versi kalian sendiri Di kolom komentar di bawah Kalau versi aku 4 hero tersebut Yang pertama Harus kalian BANET ya Itu adalah Lancelot guys Ini dia Satu Lancelot ya Satu Lancelot Dua Gosen Ini 2 hero ini Sudah bener-bener Masuk kategori Overpower banget ya Apalagi Gosen ini Susah banget guys Dia tuh lincahnya Pake banget Karena dia bener-bener Susah untuk Ditangkep ya Lancelot Gosen Terus Hellcut Nah ini biasanya Kalau orang Beret Hellcut Dia berarti User funny guys Kurang lebih seperti itu Hellcut ya Hellcut Terus Siapa lagi Hellcut kenapa diberet bang Ya guys Dia tuh suka Semaunya sendiri Matiin lampu ya kan Kurang ajar emang Tapi emang dia Sakit banget Kalau udah matiin lampu Ngejar kita dengan Speed up yang tinggi Kalau kita matchman Kalau kita magi Itu bakalan Auto meninggal sih guys Satu lagi Satu lagi Aku kan menyebut Kagura Apalagi di berita terbarunya Itu Kagura Bakalan di enough guys Kita lupakan Kagura ya Mungkin kecuali Lemon yang pake Kalau Lemon yang pake Wah udah Auto meninggal kita Tapi Tapi secara umum Kagura sekarang sudah mulai Tidak Menakutkan ya Dalam arti Tidak se-overpower sebelumnya Walaupun Ya kita masih Kesal dengan Bak-bak Kagura yang sampai sekarang ini Belum di fix sama Muntun Yaitu tentang talinya Kita sudah kabur Masih aja ketarikan Tulu emang ya Oke Aku tadi sudah menyebut Lancelot Gosen Hellcut Satu lagi Yang menurut aku Akan di Bennett Siapa ya Johnson Antara Johnson Sama Kagura sih Sebenernya guys ya Kalau Fanny Ini ya Fanny juga masuk sih Oke Sebentar Gimana ya Aku juga bingung guys ya Gosen Hellcut Gosen Hellcut Lancelot Satu lagi itu Aku lebih setuju Johnson sih emang guys ya Mau gimana ya Aku rasa Johnson sih Kemungkinan besar Johnson Apalagi nanti Akan ada skin epicnya Nah ini nanti skin epic Akan kita bahas Di video yang berbeda ya So Itu Oke Jadi itu yang aku sebut ya Lancelot Gosen Hellcut Dan juga Johnson Empat hero ini Yang kemungkinan besar Akan masuk nominasi Di Bennett Tapi tidak memungkinkan Seperti Kagura Fanny Juga masuk dalam Daftar Bennett Ya Ini sekali lagi Akan menjadi persaingan Yang sangat menarik Strategi-strategi Nanti akan timbul Strategi baru yang jelas Dengan sistem 4 Bennett ini Aku yakin banget Bakalan timbul strategi baru Kita gak bakalan Menggunakan strategi yang sama ya So itu aja mungkin sedikit video dari aku Gimana tentang kalian guys Aku sendiri sangat antusias Untuk menunggu sistem 4 Bennett ini Dan ini sudah dipastikan Akan terjadi dalam waktu dekat ini Semoga secepatnya ya Itu aja mungkin sedikit video dari aku Terima kasih buat kalian semua Yang udah nonton video dari sampai akhir So jangan lupa di like Di share Di komen Dan juga di subscribe Thank you Bye-bye